Polisi mengadang masa dari desa Gunung Sugi Besar yang hendak menyerang warga desa di kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Konflik antar warga dua desa ini buntut dari tewasnya salah seorang warga yang masih berstatus pelajar. Kami hadirkan dalam bahasa daerah. Pas harga menyerang warga pekon di kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Penyerangan warga sinji buntut anjak tiwasni uat saya warga tian, saya pagun bustatus pelajar sekolah. Kepolisian sekampung Udik, Lampung Timur berupaya ngecegah aksi ribuan masa. Saya harga melakukan penyerangan haguk pekon Sindang Sari, kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Saya jadi lokasi kejadian tiwasni Sulaiman, 15 tahun. Pelajar warga pekon Gunung Sungih Balak di Sabtu saya likut. Ribuan masa sinji ngenuntut aparat kepolisian segeluh unih ngenangkop pelaku re-pervokator atas tiwasni korban Sulaiman. Saya dihakim ko masa, ulah tiduga. Haga ngelakukan aksi ngemaling di jamaah wajil markani, saya buhasin ngelarikon diri anjak aksi masa. Keluarga ni korban, saya mau terima jama tiwasni korban, jamaah kondisi mengenaskan sinji, ngedesak aparat kepolisian, nyin segeluh ngungkap kasus pengeroyokan, sampai tiwasni korban. Polisi bu upaya ngeredam amarah ni warga jamaah ngelakukan mediasi, rik langsung ngelakukan koordinasi jamaah aparat polsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Warga tegilu, gue ngenyerahkan proses hukum hagu pihak kepolisian, rik juga ngenahan diri, gue muloh hagu lambantian masing-masing. Sampai ngejelang sinin dinirani situasi pagun ngecekam, peibuan masah pagun bujaga di jalur lintas Ranglaya Insinyur Sutami, Lampung Timur, saya bujarak, Pitu Kilometer, anjak lokasi kejadian di Pekon Sindang Sari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sampai tenoji polisi pagun ngumpulkan keterangan saksi, rik juga ngeidentifikasi saunyini pelaku pengeloyokan, gue tilakukan penangkupan. Anjak Lampung, Rudiansah, David Sihotang, ngelaporkan, gue CPM TV.